Mendukung program pemerintah Polres Lubuk Linggau hingga awal Agustus 2021, penyuntikan vaksinasi COVID-19 sudah mencapai 5.000 warga. Selain digelar di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di wilayah kota Lubuk Linggau, Unit Urusan Kedokteran dan Kesehatan atau Urdokkes Polres Lubuk Linggau terus melakukan vaksinasi COVID-19 bagi warga Lubuk Linggau. Kepala Seksi Urdokkes Polres Lubuk Linggau, Dr. Yoza, mengatakan hingga awal Agustus 2021, warga Lubuk Linggau yang sudah divaksinasi melalui instansi kepolisian, baik vaksin dosis pertama dan kedua sudah mencapai 5.000 orang. Yoza menambahkan, vaksinasi COVID-19 saat ini terbilang cukup disambut antusias warga. Bahkan setiap digelar selalu terlihat antrian. Sampai saat ini kita sudah vaksin sekitar 5.500 orang, itu termasuk dia ada 900 dosis 1, dosis 2 angkota Polres. Kemudian ada serbuan vaksinasi kemarin, pertama kali dosis untuk umum, itu ada 1.600, sudah dosis 1, dosis 2-nya yang datang hanya 1.200. Kemudian ada pengadaan waktu grepe vaksin presisi, kita sudah mengadain ada sekitar 422 dosis, ini lagi berjalan untuk dosis keduanya baru 200-300 dosis. Kemudian ada 3 kali pengadaan dosis 1, untuk NU 2 kali, mahasiswa 1 kali kemarin di STKIP, dan hari ini dengan PWI ada total, hari ini kalau vaksin yang saya buka ada 150 dosis. Bahkan vaksin yang disiapkan selalu tidak mencukupi. Sementara itu, pengejar target vaksinasi urdok ke Spores Lubulinggau mengandeng sejumlah organisasi mulai badan eksekutif mahasiswa, perguruan tinggi, ormas keagamaan, hingga PWI Lubulinggau. dengan menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal. Rajab, Silampari TV, melaporkan.